Direktur Jenderal WHO, terima kasih atas undangannya. Saya sangat mengapresiasi peran ECTA dalam mendorong pengembangan dan akses yang berkeadilan terhadap obat, alat diagnostik, dan vaksin COVID-19. ECTA merupakan bagian penting arsitektur kesehatan dunia, sekaligus bukti nyata manfaat multilateralisme. Kedepannya, peran ECTA masih sangat dibutuhkan, termasuk untuk menjebatani ketimpangan vaksinasi global. No one is safe until everyone is. Saya mengajak negara-negara dan donor menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat dukungannya terhadap ECTA. Sebagai Presiden G20, Indonesia menjadikan penguatan arsitektur kesehatan dunia sebagai salah satu agenda prioritas. Dunia harus lebih siap dan lebih tanggap terhadap krisis kesehatan. Setiap negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri dari ancaman pandemi berikutnya. Berbagai pembenahan harus kita lakukan. Penguatan kapasitas negara berkembang harus mendapatkan perhatian khusus. Di saat yang sama, negara berkembang juga harus diberdayakan sebagai solusi. Negara berkembang harus menjadi bagian dari rantai pasok suplai obat, vaksin, dan peralatan kesehatan. Untuk itu, kerjasama, riset, investasi, dan transfer teknologi mutlak dilakukan. Solidaritas dan kerjasama adalah kunci kita untuk keluar dari pandemi dan membangun arsitektur kesehatan dunia yang lebih resilien. Peran G20 sangat penting dalam membangun arsitektur kesehatan dunia, termasuk dalam mendorong dukungan pembiayaan kesehatan bagi negara berkembang. Recover to it, recover together, recover stronger. Terima kasih.